Selamat datang di channel DKID di segmen The News atau Daily News episode yang ke-14 Berita teknologi terbaru yang akan aku sampaikan kali ini Ada Google yang merilis fitur pesaing AirDrop Serta ada fitur terbaru dari WhatsApp nih Penasaran kan? Makanya simak terus video ini ya Bersama saya Shiva and let's get started Bagi kalian yang menggunakan produk Apple Pasti sudah pernah merasakan nikmatnya berbagi file dengan mudah Kesesama penggunanya Iya, apalagi tanpa hanya proses pairing dan juga proses transfer datanya pun mampu dilakukan dengan cepat Sehingga membuat para pengguna Android merasa iri Bercanda guys Nah, disini Google berusaha mewujudkan impian para pengguna Android Agar semakin nyaman dan mudah dalam berbagi file dan data Fitur ini diberi nama fitur nearby sharing yang merupakan sistem terbaru yang dimunculkan oleh Google Sistem pengiriman data ini hampir sama dengan AirDrop pada perangkat iPhone loh Sebelumnya banyak orang yang mengirim file seperti gambar, suara, video, dan dokumen melalui Bluetooth Tapi kalau ukuran file semakin besar pengirimannya pun juga sangat lama ya guys Nah, kemudian para pengguna Android beralih ke WhatsApp dan Telegram untuk mengirimkan file Pengiriman filenya tergantung sinyal kalian ya Tapi yang menjadi masalah itu, filenya dikompres sehingga membuat kualitas file kalian menurun Ada sih aplikasi pihak ketiga yang bisa membantu seperti Shareit maupun Files by Google Namun tetap aja, prosesnya nggak semudah AirDrop Dikutip dari Cellular.id, bulan lalu tepatnya pada awal Juli 2020 Google melakukan uji coba fitur nearby share Hal ini dilakukan Google untuk membagikan lebih banyak informasi di masa yang akan datang guys Lalu gimana sih cara mendapatkan fitur nearby share ini? Nah, fitur ini bakal digulirkan secara bertahap Jadi perangkat Google Pixel maupun Samsung tertentu bakal mendapatkannya terlebih dahulu guys Kemudian Google bakalan terus bekerja dengan mitra perangkat keras lain Untuk membawa fitur ini ke lebih banyak smartphone dalam beberapa pekan mendatang Tapi sayangnya guys, aplikasi ini kayaknya masih dalam penyempurnaan Sehingga belum bisa diakses perangkat Android apapun Ya, semoga aja semuanya kebagian ya Oke, kita lanjut ke berita kedua ya guys Yakni WhatsApp keluarkan fitur terbaru loh Dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia WhatsApp tetap konsisten meluncurkan fitur-fitur baru atau menyempurnakan yang lama Dikutip dari Tirta.id pada April 2020 Platform milik Facebook ini memperbanyak kapasitas partisipan dalam panggilan suara dan video Dari yang sebelumnya hanya terbatas 4 orang, kini bisa menjadi 8 orang loh guys Nah, kurang dari 2 bulan kemudian Dan WhatsApp juga merilis fitur pembayaran digital atau WhatsApp Pay Ya, meskipun baru bisa dinikmati oleh pengguna di Brazil aja sih Nah, fitur terbaru dari WhatsApp Kini pengguna WhatsApp dapat mencari informasi di situs internet dari pesan yang telah diteruskan Atau forward yang dinamai search the web Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat agar terhindar dari hoax Dengan fitur ini, saat pengguna menerima pesan yang diteruskan WhatsApp akan memberikan tambahan icon dalam bentuk kaca pembesar yang muncul di samping pesan Saat icon tersebut diklik, maka pengguna akan diarahkan untuk mencari pesan tersebut melalui browser Atau bisa kita sebut dengan crosscheck Nah, dengan begitu, berita akan tersampaikan dengan benar dan kita juga akan terhindari dari yang namanya hoax Selanjutnya, ada WhatsApp versi web yang bakal semakin mirip platform telekonferensi aplikasi Zoom Terhitung sejak Mei lalu, pengguna WhatsApp bisa melakukan panggilan video hingga 50 orang melalui fitur Messenger Rooms Menurut bocoran dari situs WA Beta Info yang kerap menginformasikan fitur baru WhatsApp Shortcut itu muncul di aplikasi WhatsApp Web versi 2.2031.4 Nah, untuk memulai video call, buka WhatsApp melalui web WhatsApp pada PC atau laptop kalian ya guys Kemudian ketuk titik 3 yang berada di ujung kanan atas sebelah foto profil Dan kalian klik yang create a room ya guys Setelah diklik, akan muncul tampilan notifikasi seperti berikut ini Nah, kemudian kalian klik continue in Messenger Untuk loginnya, kalian menggunakan akun Facebook yang sudah masuk di PC atau laptop kalian ya guys Setelah login ke akun Facebook, kalian akan menemukan tampilan untuk membuat forum yang nantinya digunakan sebagai ruang video call seperti berikut ini Selanjutnya, kalian klik buat forum sebagai nama akun Facebook kalian Tunggu beberapa menit, lalu tautan akan muncul dan bisa langsung kalian bagikan ke seluruh partisipan yang ingin kalian ajak video call Gimana? Mudah banget kan? Selamat mencoba ya guys Oh iya, sebelumnya Facebook telah mengumumkan kalau shortcut Messenger Rooms akan muncul juga di WhatsApp Mobile Soalnya guys, di perangkat Apple, fitur Messenger Rooms sudah tersedia Sedangkan di Android masih harus menggunakan WhatsApp Web untuk mengaksesnya Dan perlu diingat kalau fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dirilis secara publik Belum diketahui juga kapan WhatsApp akan menyebar fitur ini ke penggunanya Mengingat sebaran Messenger Rooms di Messenger saat ini juga belum merata secara global Jadi tungguin aja fitur baru dari WhatsApp ini ya guys Sampai disini berita teknologi 14 Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Maaf ya kalau Siva ada salah dalam pengucapan dan penyampaian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DKID Akhir kata saya Siva pamit And see you on the next video Bye-bye